Terima kasih Tuhan buat malam ini kalau engkau sendiri yang berbicara buat setiap kehidupan kami Bapak Untuk menyampaikan isi hatimu menghadapi pernikahan, menghadapi tantangan di dalam satu rumah tangga Kami percaya Tuhan bahwa engkau Allah yang baik Terima kasih buat malam ini Bapak Kalau sebentar hambamu menyampaikan urapi bibir lidah hambamu semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Shalom semuanya, suara saya terdengar bagus Puji Tuhan ya, saya baru pulang dari pesta ini ya Jadi tidak sempat pakai, ganti baju langsung nanti terlambat ya Jadi saya sama Mami lari-lari ya Untung tidak jatuh, takut, tidak keburu katanya Mami Nanti tidak keburu, gimana kamu yang khotbah? Tenang, Tuhan pasti sediakan waktu ya Puji Tuhan, malam ini ada talk show yang luar biasa Kenapa saya ambil tema ini? Karena pada beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan seorang teman Yang berkata gini, kamu tahu selingkuh itu apa? Selingan indah keluarga utuh katanya Hah? Keluarga utuh? Iya, kalau selingkuh itu keluarga hancur bukan selingkuh namanya Tapi malam ini yuk kita lihat ya Waktu saya menyiapkan kotbah selingkuh itu selingan indah keluarga Hancur lebur ya, hancur minah itu Saya siapin ayatnya dan Tuhan tunjukkan ayat yang luar biasa ya Ibu-ibu, bapak-bapak yang malam ini join dalam sumyuk Saya beberapa hari ini terima konseling begitu banyak saudara Sampai mami saya bilang, aduh gak ada berhentinya ya Orang punya masalah kok banyak katanya gitu ya Yang dateng, yang telpon nangis-nangis itu banyak Tenang, saya cuma bilang Seperti kotbah saya beberapa hari yang lalu Masalah itu jangan dibuat heboh Tenang, relap Masalah itu bukan yang menentukan akhir hidup saudara dan saya Ya, gak usah heboh Gak usah panik hari-hari ini Berusahalah relap Kenapa? Karena masalah itu bukan menentukan hidupmu Dan mengendalikan hidupmu Tapi yang membuat penentuan akhir Dari hidup saudara dan saya tetap Tuhan Yang mengendalikan juga Tuhan Lepu Eli sekarang keadaannya buruk, gak apa-apa Renovasi Saudara tahu, hari ini kita itu lagi direnovasi Kalau direnovasi ya Semuanya pasti dalam keadaan itu Semuanya serba kacau balau Tapi gak perlu takut Nanti setelah direnovasi Maka semua rekaan jahat Keburukan-keburukan yang terjadi Akan menjadi rekaan yang baik Nah, apa kaitannya hari ini Kita percaya ya Kalau orang yang lagi ngadepi pasangan yang bermasalah Tahu kata kuncinya Berbesar hati Ya Banyak orang sudah kecil hati Menghadapi pelakor Nah ini Ibu-ibu kalau telpon Bu Eli saya mau bunuh diri Pelakor makin menjadi-jadi Dicintai katanya suami Saya sudah gak bisa ninggalin Oh tenang, tenang Besar hati Mau ngomong cinta Mau ngomong sehidup Semati Sekalipun dengan wanita itu Percayalah Tidak ada keputusan Tuhan Untuk memberkati yang namanya hubungan Selingku-selingan indah Percayalah Ini pasti hancur Gak mungkin gak Makanya kalau kita hari ini ngerti firman Makin tawar hati sama pelakor Makin tawar hati sama suamimu Makin tawar hati sama istrimu yang selingku Maka makin kecil kekuatan kita Gimana caranya supaya kita besar kekuatannya Berbesar hati Jangan ciut Enggak depikol lihat Mau cantik ya Saya dulu wanita Tobatnya suami saya 20 tahun Saya 40 tahun Sesuai Musuhnya Sesuai Saudara Tapi buat hidup saya Saya gak perlu takut Saya tahu bahwa Yang menyertai hidup saya adalah Tuhan yang besar Itu sebabnya dibutuhkan kebesaran hati Hari ini jangan kecil hati Tadi saya melihat ada seorang yang whatsapp saya Saya agung dengan cara Tuhan Makanya ibu-ibu yuk semangat Bapak-bapak juga semangat Nanti lihat ya Proses itu dahsyat Dia bilang gini Dulu waktu konseling saya Sama saya Ya lama Sudah berapa tahun Dia bilang gini Ibu saya mau cerai Saya mau cerai Saya diselingkui Saya gak kuat Saya masih muda Saya masih cantik Akhirnya saya konselingi Dan dia taat Dan dia ngalami pemulihan Tadi dia kabarin saya Dia lagi hamil Wow Tuhan kasih bonus ya Tanya Ailing Berapa kali kita mengkonselingi Orang yang baru nikah Tiga bulan Empat bulan Sudah digugat cerai Saudara tahu Tanya Ailing Kita berdua waktu setia Tekun Kasih kekuatan sama ibu ini Ibu ini happy ending Sekarang hamil Dan dia disayang suaminya Gak ada perkara yang mustahil Tinggal hari ini Malam ini Yuk berbesar hati Selingkuh itu Walaupun menurut pasanganmu Indahnya luar biasa Sampai mabuk kepayang Orang mabuk itu Lihat selingkuh itu Sepertinya nikmat Tapi percayalah Pasti hancur Pasti Tuhan akan bertindak Karena ini tidak sesuai Dengan apa yang Tuhan mau Lihat ayatnya dulu Yuk pengkotbah 9 Ayat 9 Lihat ya Nanti baru kita tanya jawab Saya berusaha cepat Supaya saudara ambil Hikmatnya Pengkotbah 9 Ayat 9 Nikmatilah hidup Dengan istri Yang kau kasihi Seumur hidupmu Yang sia-sia Lihat ya Firman Tuhan Berkata Ketika kita menikah Kita harus menikmati Perkawinan itu Seumur hidup Tidak ada alasan Menikmati Tapi Kita baca firman Kita harus bisa Menikmati Pernikahan Yang mula-mula Itu seumur hidup Yang dikaruniakan Tuhan Kepadamu Di bawah matahari Karena Itulah Bahagianmu Dalam hidup Dan dalam usaha Yang kau lakukan Dengan jeripaya Di bawah matahari Lihat ya Kalau kita lompat Di Maliaki 2 Ayat 15 Kita baca Ayat yang gak asik Dan inilah Kehendak Allah Bukankah Allah yang Esa Menjadikan mereka Daging Dan roh Dan Apakah Yang dikehendaki Kesatuan Itu adalah Keturunan Ilahi Jadi Jagalah Dirimu Dan Janganlah Orang Tidak Setia Terhadap Istri Dari Masa Mudanya Ada lagi Dikatakan Istri Dari Masa Mudanya Itu berarti Pernikahan Yang mula-mula Artinya Buka PowerPoint saya Kehendak Allah Ketika Saudara Dan pasangan Saudara Dipersatukan Kalau Menurut Maleaki 2 Ayat 15 Apa yang Dikehendaki Tiga hal Yang pertama Kita harus Kesatuan Yang dikehendaki Allah Yang kedua Dengan kesatuan Akan Menghasilkan Keturunan Ilahi Dan pada Waktu kita Sudah menghasilkan Keturunan Kita hari ini Ketika rumah tangga Kita digoncang Digoncang Pelakor Digoncang Siapapun Dengan keadaan Apapun Saudara Tetap Yang ketiga Yang dikehendaki Allah Adalah Kesetiaan Jadi Tiga K ini Jadi Satu Kesatuan Waktu kita Menikah Maka Tiga K ini Menjadi Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Kita Tuhan Menghendaki Kesatuan Keturunan Ilahi Dan Kesetiaan Itu sebabnya Tidak ada Alasan Buat kita Hari ini Aku sudah Bosan Aku sudah Capek Sudah Lelah Tidak Hari ini Hadapi Semuanya Lihat ya Kalau kita Lakukan Tiga K ini Sampai Maut Yang Memisahkan Maka Kita Adalah Finishing Well Kita Finishing Well Dan Saudara Lihat Hasilnya Nanti Di Amsal Lima Yuk Kita Buka Jadi Tiga Kesatuan Keturunan Ilahi Dan Kesetiaan Apapun Bu Eli Sekalipun Pasangan Tidak Setia Tetaplah Setia Karena Nanti Saya Bukakan Ayatnya Bagaimana Kalau Kita Hari Ini Mau Mempertahankan Rumah Tangga Lihat ya Amsal Lima Ayat Delapan Belas Sampai Dua Puluh Dua Kita Baca Terlebih Dahulu Amsal Lima Ayat Delapan Sampai Dua Puluh Diberkati Kiranya Sendangmu Bersuka Citalah Dengan Istri Masa Mudamu Disebut lagi Istri Masa Muda Pernikahan Yang Mula-mula Itulah Yang Diberkati Tuhan Lihat Lihat ya 19 Rusa Yang Manis Kijang Yang Jelita Biarlah Buah Dadanya Selalu Memuaskan Engkau Dan Engkau Senantiasa Berahi Karena Cintanya Artinya Hari ini Istri Yang Mula-mula Itu Yang Hanya Yang Bisa Membuat Saudara Pasangan Hidup Merasa Nikmat Manis Ya Inilah Kijang Jelita Buah Dadanya Ayat 20 Ditekankan Lihat ya Hai Anakku Ini Peneguhannya Mengapa Engkau Berahi Akan Perempuan Jalang Lihat ya Jadi Pernikahan Itu Ketika Kita Sudah Dipersatukan Dengan Tuhan Maka Hanya Pernikahan Mula-mula Istri Masa Muda Buah Dadanya Yang Manis Itu Yang Senantiasa Membuat Engkau Cinta Dan Ayat 20 Dikatakan Mengapa Kita Bisa Mendekat Pada Perempuan Asing Lihat ya 21 Ketika Kita Hari ini Beralih Dari Pasangan Yang Mula-mula Bapak Bapak Yang Hari ini Memilih Wanita Dada Wanita Lain Dikatakan Dan Mendekat Perempuan Jalan Asing 21 Lihat ya Karena Segala Jalan Orang Terbuka Di Depan Mata Tuhan Orang Mungkin Berpikir Gini Selingku Selingan Indah Istri Undak Tahu Bobok Siang Siang Ngomongnya Meeting Tapi Ternyata Ketemu Dengan Wanita Tobat Ketemu Dengan Selingkuhan Saudara Hati-hati Firman Tuhan Mengingatkan Hai Orang Segala Jalan Orang Semua Jalan Mau Saudara Hari ini Tidak Diketahui Pasanganmu Kau Selingkuh Bertahun-tahun Dan Kau Merasa Gini Selamat Tidak Diketahui Istriku Selamat Tetanggaku Istrinya Ketahuan Kalau Dia Selingkuh Ternyata Saya Masih Selamat Jangan Pernah Berkata Selamat Untung Dibalik Perselingkuhan Kalau Firman Tuhan Berkata Semua Jalan Orang Terbuka Di Depan Mata Tuhan Dan Segala Langkah Orang Diawasinya Tenang Ibu-ibu Pasanganmu Yang hari ini Sudah Berjanji Untuk Berhenti Selingkuh Tapi Masih Dibohongi Itu Bukan Urusan Dengan Saudara Laki Bukan Tanggungjawab Tenang Karena Ada Mata Tuhan Yang Selagi Mengawasi Pasangan Hidupmu Melalui Doamu Dan 22 Ini Ayat Indiat Seremnya Saudara Orang Fasik Tertangkap Dalam Kejahatannya Dan Terjerat Dalam Tali Dosanya Sendiri Makanya Tidak 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 Yang Hari ini Berkata Selingkuh Itu Selingan Indah Keluarga Otuk Itu Semuanya Salah Firman Tuhan Berkata Itu Yang Namanya Barang Busuk Mau Ditutupin Seperti Apapun Istrimu Tidak Tau Suamimu Tidak Tau Engkau TTM Dengan Suami Orang Tapi Engkau 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 Perbuatan Jinah Muka Terbuka Di Depan Mata Tuhan Dan Segala Langkah Langkah Jinah Muka Akan Diawasi Diawasi Untuk Apa Bu Eli Ayat Berikutnya Orang Yang Lagi Diawasi Oleh Tuhan Jalannya Akan Tertangkap Dalam kejahatannya Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri Nanti saya tunjukkan Dosa-dosa apa yang akan terjadi Jadi tiga hal buka powerpointnya Kalau kita hari ini Bisa menjaga perkawinan Sampai maut memisahkan Ini yang saya tunjukkan Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu Yang tahu siapapun yang lagi berselingkuh malam ini Kasih firman ini Jangan main-main ya Khususnya ibu-ibu yang sudah setia Jangan coba lari Jangan coba TTM Jangan coba-coba membalas pasanganmu yang selingkuh Karena engkau suatu kali semua jalanmu itu Tetap dalam pengawasan Tuhan Dan engkau akan tertangkap dalam kejahatan Dan terjerat dalam dosamu Tapi kalau kita hari ini setia Menikmati perkawinan pengkota 9 ayat 9 Sampai maut memisahkan Ada tiga hal Buka powerpointnya Yaitu yang pertama Akan menikmati berkat sandang tangan Jadi siapa yang ingin menikmati berkat Yuk jaga kesetiaan saudara Jangan coba-coba selingkuh Yang kedua Yaitu menikmati keturunan ilahi Yang ketiga Yaitu menikmati buah yang manis Itu sebabnya hari ini Tiga hal ini Yang membuat kita berjalan Jangan sampai mengorbankan Gara-gara harga diri Saudara sudah mulai coba-coba selingkuh Hati-hati Ya lebih baik hari ini kita setia Kalau kita ingin diberkati Siapapun Yuk kita mau menikmati berkat sandang tangan Kita mau menikmati keturunan ilahi Buah yang manis Tetaplah setia dengan istrimu Jangan tinggal di dalam dada Perempuan jalan dan perempuan asing Karena ketika kita berahli Dengan perempuan jalan Perempuan asing Yang bukan istrimu mula-mula Maka disitulah engkau sedang menciptakan Jalan kejahatan dan jerat dosa Yuk akibat selingkuh Tiga hal yang saya akan bahas setelah itu selesai Singkat-singkat Yang pertama Yuk kita baca dulu Buka di Amsal Ada akibat selingkuh Yang pertama Amsal 11 ayat 29a Yuk kita baca sama-sama Amsal 11 ayat 29a Siapa yang mengacaukan rumah tangganya Akan menangkap angin Jadi kalau saudara hari ini berusaha selingkuh Senyatanya engkau menutup jalan berkatmu sendiri Karena firman Tuhan berkata Nangkap angin Itu yang pertama Yang kedua itu tadi Tertangkap dalam kejahatan Amsal 15 Yang ketiga akan terjerat Dalam tali dosanya sendiri Yuk menutup jalan berkat Yang tiga hal Nanti lihat ya Semakin kebawa Itu semakin ngeri hukumannya Lihat ya Jadi jangan main-main Dengan yang namanya Usaha Untuk berbuat dosa Kita lihat ayatnya Bagaimana hari ini menutup jalan berkat Yang pertama yaitu Kebocoran di dalam berkat Jadi semua yang sia-sia Nanti apa yang dihasilkan Itu menutup kebocoran di dalam berkat Yang kedua Kesia-siaan dalam berjeripaya Semuanya seperti angin Yang ketiga Yaitu kesusahan untuk menambai Jadi jangan main-main Dengan yang namanya perselingkuhan Semua selingkuh itu berkata sia-sia Berkatmu ditutup Ceripayamu sia-sia Kesusahan akan mengikuti Itu yang pertama Lihat ya Yang kedua Bagaimana tertangkap dalam kejahatan Ini firman Tuhan ngeri saudara Makanya siapa yang selingkuh Selingkuh kasih firman ini Kasih ayat ini Mereka berpikir seribu kali Yuk baca Amsal 6 ayat 32 dan 34 Amsal 6 ayat 32 dan 34 Siapa melakukan jinah Lihat ya Tidak berakal budi Orang yang berbuat demikian Merusak diri Siksa dan cemoh Diperolehnya Malunya Tidak terhapuskan Kalau kita mau selingkuh Semuanya seperti menjaring angin Ya Sepertinya Semua yang saudara Lakukan itu Menangkap angin Jalan berkat Sudah ditutup Yang kedua Saudara akan tertangkap Dalam kejahatan Yang saudara Tabur Yaitu Amsal 6 ayat 32 Dan 34 Berjinah Akan merusak diri sendiri Jujur banyak orang yang melakukan jinah Pasti ujung-ujungnya kena penyakit Merusak dirinya sendiri Saudara Tidak mencintai tubuhmu sendiri Karena dosa jinah Firman Tuhan berkata Akan merusak diri Yang kedua Berjinah Akan menghadapi Siksa dan cemoh Yang ketiga Berjinah Malunya Tidak terhapuskan Jujur saudara Kalau orang Cina Memori sejarah itu Tidak pernah bisa lupa Loh saudara Ya Seperti yang saya cerita Beberapa saat Gara-gara papanya Suka menghamili Pembantu Lihat ya Dampaknya Seorang istri Yang tidak bisa Move on Istrinya Tidak bisa move on Akibatnya Istrinya gila Dua anaknya Juga gila Berapa banyak Seorang papa Ayah Yang melakukan Jina Sampai anaknya Gay Lesbi Bahkan Tidak banyak Ibu-ibu yang berkata Bu Sampai hari ini Anak saya sudah Kepala empat Itu pun Tidak berani Untuk menikah Kenapa? Karena dia punya Trauma Dengan papanya Dia melihat Dia melihat bagaimana Seorang papa Yang begitu Bobrok Mentalnya Sampai dia Takut untuk Menikah Itu Malunya Tidak Terhapuskan Makanya Ibu-ibu Yuk Belajar Untuk Move on Karena Kalau kita Move on Satu orang Pulih Seisi rumah Pasti pulih Satu orang Selamat Seisi rumah Pasti selamat Tapi kalau suamimu Sudah tidak bisa Diandalkan Engkau tidak Pulih-pulih Engkau tidak Bisa move on Maka keturunanmu Akan hancur Kita lihat ya Kalau bagaimana Ibu Sandy Sucak itu Saya takjub Dengan seorang mama Gimana empat Anak yang Begitu Hancur Tapi ada seorang Mama yang Berani Bayar harga Saat suaminya Selingkuh Saudara lihat ya Ibu Sandy Itu empat Anaknya Dari Saudaranya Semua Jadi hamba Tuhan Itu sebabnya Hari ini Sebagai seorang Ibu Sebagai seorang Mama Jangan Lebai Sudah Suamimu Mau selingkuh Mau tidak Pulang Mau nikah Siri Mau berbuat Punya anak Berbesar hati Ini bukan Menentukan Hidup rumah Tanggamu Selamanya Bukan Mengendalikan Pelakor Mau punya Anak Mau satu Lusin Sekalipun Ada yang Sudah kesaksian Beberapa saat Kalau saudara Lihat Di victory Di kesaksian Lama Itu Suaminya Punya 17 Anak Simpanan Saudara Itu Sesaat Sudah Diposting Awal-awal Victory Waktu Zoom Itu Sudah Diposting 17 Anak Nikah Siri Kalau Kalau bukan Kekuatan Tuhan Ibu Ini Sudah Error Sudah Mati Tapi Karena Kekuatan Tuhan Dia Berbesar Hati Apa Yang Tuhan Lakukan Dia Pasti Belah Kita Hidup Bukan Dikendalikan Oleh Masalah Kita Hidup Bukan Ditentukan Oleh Pelakor Wanita Tobat Mau Dia Rancangin Punya Anak Sampai Hamil Berkali-kali Untuk Mengikat Suamimu Percayalah Kuasa Tuhan Jauh Lebih Dasyat Semakin Dia Merekakan Yang Jahat Atas Rumah Tanggamu Di Tangan Tuhan Semakin Dibalikan Direka-rekakan Yang Baik Dan Luar Biasa Amin Jadi Tidak Perlu Takut Jadi Tiga Hal Ini Berjina Itu Malunya Tidak Terhapuskan Jadi Hari Ini Sebelum Untuk Berlanjut Lanjut Dalam Perjinahan Siapa Yang Berjina Hari Ini Percayalah Berhenti Sebelum Merusak Dirimu Sendiri Lebih Parah Makanya Banyakkan Ibu-ibu Ini Kesaksian Beberapa Saat Yang Minggu Lalu Beberapa Saat Dengarkan Suaminya Begitu Difonis Langsung 35 Hari ICU Dan Check-up Langsung Check-up Dari Dunia Beberapa Saat Kemarin Juga Saya Terumah Duka Suaminya Juga Saya Mau Ke rumah Duka Tapi Tidak 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 Bayangin Ada Berapa Banyak Ibu-ibu Yang Hari Ini Berkelu Kesa Karena Anaknya Korban Dari Seorang Ayah Yaitu Ketika anaknya jadi gay Malunya terhapuskan Jadi lesbi Anaknya seks bebas Menikah hamil duluan Dan sebagainya Ini konsekuensi yang akan terjadi Makanya selingan indah keluarga utuh itu salah total Selingan indah keluarga hancur Akibat perbuatannya yang tidak hari ini melanggar terus firman Tuhan Maka semuanya akan hancur Bagaimana yang kedua Yang terakhir setelah itu kita akan talk show Yuk terjerat dalam dosanya sendiri Buka Ibrani 13 ayat 4 Ibrani 13 ayat 4 Kita hari ini lihat ya Hendaklah kamu Lihat ya Semua penuh hormat terhadap perkawinan Sekali menghormati perkawinan jangan setengah-setengah Kalau firman Tuhan mengajak kita penuh Hormati pasangan perkawinan kita penuh Sudahlah kalau dia tidak setia Kita mau menghormati penuh perkawinan kita Totalitas saja Kita jangan istri sebagai istri yang separuh setia Nggak setia Separuh setia Nggak setia Tapi berjalanlah bersama kebenaran firman Tuhan Kalau firman Tuhan berkata Hendaklah Kamu semua Kita yang ada di sum malam ini Penuh Penuh Hormat terhadap perkawinan Hormati perkawinanmu Hari ini pasanganmu KDRT selingkuh Tetap hormati dia Karena engkau mau taat sama kebenaran firman Yaitu hormati perkawinan Lihatlah Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Ini yang nggak boleh dilakukan Makanya hari ini Walaupun pasanganmu selingkuh Jangan pernah kita juga mencemarkan tempat tidur Nanti lihat ya Sebab orang-orang sundal dan pecina Akan dihakimi Allah Jadi orang yang hari ini sudah selingkuh ya Suami kita sudah selingkuh pecina Orang pecina itu akan dihakimi Allah Dia akan terjerat dalam dosanya Apa yang dia tabur Dia gali lubang Dia sendiri nanti suatu kali akan masuk ke dalam lubang Akibat dosa Jinah yang dilakukan Sama halnya Pesundal ya Makanya saya cuma merenungkan firman ini tadi pagi Saya bilang gini Tuhan Betapa seremnya Kalau suami kita sudah selingkuh ya Pejinah Dan suami kita menikahi Orang yang pesundal Pejinah ketemu pesundal Kalau mereka nekat melakukan Sampai menikah Itu berarti mereka benar-benar Mau melakukan hal yang Paling menjijikan di mata Tuhan Tidak main-main Kita kalau ngomong wanita berjinah Dengan suami kita itu apa Biasanya orang-orang Oh sundal Saya sering dengar orang ibu-ibu Kalau ngomong itu sundalnya Bu Eli Memang sundal Bayangin saudara Firman Tuhan jelas berkata Orang-orang sundal dan pejinah Akan dihakimi ala Bagi suami-suami yang sampai nekat Berjinah Dan dia merasa pesundal adalah pilihan Tuhan Itu orang yang bonek Bonek Bondonekat Bayangin dia sendiri terima murka ala Sementara pesundal juga terima ala Apalagi mereka berani menyatukan dalam rumah tangga Dan diberkati Hati-hati Makanya hamba Tuhan Jangan sekali-kali memberkati Tanpa tahu background Bagaimana ini benar-benar bisa diberkati Pejinah dan pesundal diberkati Apalagi punya anak Saudara bisa bayangin Keturunan pejinah dan pesundal Tidak bakal dapat berkat apapun Saya pernah dengar satu kesaksian bagus saudara Dia bilang gini Ibu Tuhan itu adil Seadil-adilnya Bagaimana mama saya disakiti adik kandungnya sendiri Pada waktu itu Papa saya berjinah dengan adik kandung mama saya Mama saya kepahitan sama suami saya Sama suami sama papa saya Dan mama saya sangat kepahitan dengan adiknya yang ditolong Tega-teganya ambil papa saya Sampai mereka punya anak Tapi perjalanan hidup terlihat mereka tidak ada apa-apa Tapi pada waktu mereka punya anak Beda bu Pejinah ya saya bisa bayangin Pejinah dan pesundal nekat Membangun rumah tangga Itu pasti tidak akan pernah ada damai Tidak akan pernah ada berkat Pasti keadaan hancur dan benar Tiga anak dari mamanya Semuanya jadi orang yang sukses Jadi orang yang diberkati Tuhan Karena mamanya berani bayar harga Melepaskan pengampunan Dia tetap setia Dan dia berkata Tante saya Bu Eli Punya anak Anaknya sampai hari ini lesbi Anaknya gagal Sekolah bodoh Kerja tidak bisa Semuanya disupet dari kita Keluarga tiga bersaudara Saudara lihat ya Ada harga yang harus dibayar Makanya hari ini kasih tahu Orang-orang yang pecina Apalagi yang bonek Nekat Mau membangun rumah tangga Dengan pesundal Orang yang berani mengambil suami Orang juga Itu pesundal Nekatnya luar biasa Pejinah dan pesundal Dua-dua terima murka Allah Tapi kalau kita hari ini Sebagai istri Istri yang diberkati Suami kita berjina Ijinkan Waktunya Tuhan Untuk membereskan semuanya Kita akan melihat Bagaimana Jadi malam ini Saya sudah selesai Tiga hal ini Penghakiman buat orang sundal Penghakiman buat orang berjina Tidak main-main Tadi yang terjerat dalam kejahatannya Sudah ya Merusak diri Siksa cemo'o Terhapuskan Dan yang pertama tadi Menulut jalan berkat Karena semuanya hanya menangkap angin Dari seperti ini Lebih baik kita memilih jalan hidup Yaitu menikmati berkat sandang pangan Keturunan ilahi Menikmati buah yang manis Kalau ada orang yang tanya Ayatnya mana Tidak boleh berjina Itu tadi Jangan pernah melawan di Amsal 5 ayat 20 Yaitu Kita tidak boleh beralih ke dada perempuan asing Atau perempuan jalan Itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan Karena jalan yang terbuka Yang diawasi Suatu kali akan terperangkap dalam kejahatan Dan terjerat dalam dosanya Tuhan Yesus memberkati Saya persilahkan Frans ya Yang mau bertanya Seputar perselingkuhan Saya memberikan waktu Tuhan Yesus memberkati Yuk kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih Untuk firman kebenaran yang hambamu sampaikan Kami percaya Tuhan Bahwa kebenaran ini Yang akan membawa kami sadar Bahwa tidak ada yang namanya Perselingkuhan itu yang berjalan dengan indah Tapi semuanya pasti hancur Dan engkau tidak pernah berkenan Dengan alasan apapun Tuhan Yang namanya perjinahan itu Semua jalan terbuka Dan engkau sedang mengawasi Untuk memberikan hukuman Bagaimana mereka akan menikmati Upadosa mereka Terima kasih Bapak Biarlah talk show ini kami serahkan ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat menikmati